Saya Wahyu Argonok Irawanto, Direktur Utama PDBBR Banggur Warjo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menikmati kibadah puasa 1437 Hijriah. Semoga kibadah puasa kita di kelima Allah SWT. Kelulusan sekolah yang biasanya dirayakan dengan pesta kelulusan atau bentas seni dengan menghadirkan artis atau band mahal. Namun hal itu tidak dilakukan oleh siswa kelulusan kelas 9 SMP Negeri 2 Boko Warjo. Pada kelulusan yang bersamaan dengan bulan puasa ini, dimanfaatkan oleh para siswa dengan berbagai kegiatan positif. Di antaranya dengan melakukan penanaman bibit pohon di bantaran sungai Boko Wonto yang kritis akibat terkena erosi. Jumat 17 Juni 2016 lalu, dengan membawa peralatan sederhana seperti linggis dan cangkul kecil, serta ratusan bibit pohon sekitar 30 siswa lulusan SMP Negeri 2 Boko Warjo menyusuri sungai Boko Wonto untuk melakukan penanaman bibit pohon. Mereka sengaja memilih bantaran sungai yang terletak di desa Piji kecamatan Baglen karena bantaran sungai di desa itu terancam abrasi karena arus sungai yang beras pada saat musim penghujan. Jika dibiarkan, dikhawatirkan sungai akan melebar dan bergurus lahan pertanian milik warga sekitar yang ada di pinggiran sungai Boko Wonto. Kepala SMP Negeri 2 Boko Warjo, Daryanto SPD-MPD, mengaku bangga dengan apa yang dilakukan para siswanya. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif siswa dan pelaksanaannya tidak diserahkan kepada siswa, termasuk sumber bibit pohonnya. Dalam hal ini, siswa dilarang untuk meminta dana dari orang tua. Siswa harus mengupayakan sendiri seperti meminta bantuan dari instansi berkutani, dinas pertanian, maupun pihak sponsor lainnya. Dalam acara itu, siswa berhasil mengumpulkan sebanyak 250 batang bibit yang ditanam di sepanjang bantaran sungai. Menurut Safira, siswa lulusan SMP Negeri 2 Boko Warjo yang ikut dalam kegiatan itu mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama kalinya dilakukan oleh para siswa. Ini kegiatan rupiah kita kelas 9, ini sebenarnya kelas 9 ini mengadakan pensi, penas seni, tapi karena ini bulan puasa, penas seni ini diadakan, diganti bagi sosial. Bagi sosial yang pertama kegiatannya adalah penanaman bibit ini, ada 100 bambu, 50 linti, dan 50 malni. Sumber dana bukan dari sekolah, tetapi anak kami latih untuk mandiri, sehingga anak lulusan SMP 2 ini tidak hanya pintar, akademik, tetapi bisa berorganisasi, dan bisa berwira swasta. Nah, dana yang ada ini mencari sponsor, kami hanya membentuk kepanjian, kemudian silahkan kamu mandiri. Nah, dengan terbentuknya kepanjian ini, mereka pergi ke mana yang mereka tahu, dan sebagainya, ini semuanya dari sponsor. Kenapa memilih lokasi ini Pak? Yang pertama, karena melihat anak itu peduli, peduli lingkungan, yang semakin hari, semakin lama ini, tanahnya menjadi seperti ini, bersuah sendiri, kan? Baca dengan, dengan terkikisnya ini akhirnya menjadi, sungainya kan menjadi luas. Lalu itu, dengan pertimbangan lingkungan sekolah yang paling agak parah itu adalah di daerah Viji atau kemanuan ini, kemudian komunikasi dengan Pak Lurah, dan kebetulan siswa dari sini itu cukup lumayan ada, banyak yang sekolah di sana, sehingga pengenalan masyarakat terhadap sekolah, bahwa SMP 2 tidak hanya mendidik akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan bakti masyarakat. Ada harapan lain Pak? Harapan sekolah, yang pertama untuk siswa, untuk bisa mandiri, yang pertama, kemudian yang kedua, diterjun masyarakat tidak sanggung lagi, sehingga bahwa itu bentuk kepedulian sekolah, sehingga terapan di masyarakat, lulusan SMP 2 nanti di masyarakat mesti seperti ini. Seperti ini, maksudnya plus, menjadi contoh untuk warga sekitar di sana. Dan harapan sekolah pada umumnya, dengan penanaman ini, dengan bakti masyarakat ini, harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal, memeliharanya, sehingga nanti tidak akan terjadi pengikisan yang lebih luas. Ini sebenarnya kegiatan apa sih, pagi? Apa siang hari ini? Pada siang hari ini ada kegiatan tahunan kita dari Panitia, Bakti Sosial SMP 2, Turojo, yaitu kegiatan yang pertama kita adalah menanam bibit pohon bambu dan bibit pohon mahalis, serta bibit lainnya, untuk melestarikan lingkungan di Projil, salah satunya yaitu Desa Michi. Jadi ini, apakah semacam memanfaatkan waktu aku buruk juga ini? Ya, jadi kita berusaha untuk menginspirasi teman-teman untuk melakukan kegiatan positif, terutama di bulan Ramadan ini. Dengan melakukan pelanam pohon? Ya, dengan melakukan pelanam pohon salah satunya. Ini jumlahnya berapa deh? Untuk pohon dari bantuan kita sponsor ada dari Perhutani, ada pohon mahoni dan pohon lain-lainnya itu sebanyak 100 buah, dan kita juga membeli pohon bambu sebanyak 100 buah. Kenapa mau di lokasi di sini? Karena menurut kita lokasi di sini cukup kurang banyak tanaman dan masih banyak yang gersang. Demikian, Widarto Bagelian Channel melaporkan.